Selanjutnya pemirsa, Presiden Federasi Sepak Pula Argentina atau ALFA mengutarakan alasan negaranya mau bertanding melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Claudio Fabian Tapia menyinggung sosok pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong dan Ketua Umum PSS Iarik Thohir. Meskipun punya perbedaan mencolok soal ranking FIFA maupun prestasi, Argentina nyatanya tak segan menerima tawanan bertanding melawan Timnas Indonesia. Laga antara Timnas Indonesia versus Argentina pun dijadwalkan akan digelar di Stadion Glorapung Karno pada 19 Juni mendatang. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu surat kabar, Claudio Fabian menjelaskan beberapa hal soal laga Argentina yang akan melawan skuad Garuda. Claudio Fabian menganggap Indonesia layak mendapatkan kesempatan bermain melawan tim sekelas Argentina yang baru saja memenangkan Piala Dunia 2022. Keberadaan sosok Sinta Yong yang melatih Timnas Indonesia menjadi daya tarik lain bagi Argentina. Menurutnya Indonesia juga tak bisa dianggap remeh karena dilatih oleh Sinta Yong. Tak hanya nama Sinta Yong yang diseret oleh Claudio Fabian, sepak terjang Erick Thohir yang juga turut dikomentari oleh presidennya AFA Argentina tersebut. Claudio Fabian memuji sosok Erick Thohir sebagai salah satu orang yang dipandang di Argentina. Tak hanya tersebut, ada sederet hal-hal mengenai Erick Thohir dan Sinta Yong yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tim Argentina mau untuk melawan Timnas Indonesia dalam laga persahabatan tersebut. Apa yang disampaikan Claudio Fabian sebenarnya tak terlalu mengejutkan, apalagi yang menyebut keberadaan Sinta Yong dan Erick Thohir di kubu Indonesia. Seperti diketahui, sosok Sinta Yong memang menjadi salah satu pelatih asal Korea Selatan yang punya rekam jejak mengkilap. Pengalaman Sinta Yong melatih Timnas Korea Selatan ketika bermain di Piala Dunia 2018 jelas tak bisa diremehkan. Apalagi pada edisi tersebut, Sinta Yong mampu memulangkan Jerman selaku juara bertahan, meskipun timnya juga gagal lolos. Erick Thohir juga punya rekam jejak mengkilap lantaran pernah menjadi pimpinan berbagai klub olahraga dunia, termasuk Inter Milan. Kedekatan Erick Thohir dengan petinggi FIFA dan beberapa pelatih serta pemain kelas atas dunia juga membuat namanya disegani banyak orang. Alhasil, Argentina pun tak segan untuk mau menerima ajakan Indonesia bertanding dalam FIFA Match Day edisi kali ini. Anda dapat menyaksikan keseruan laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Keluarga Pungkarno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Laga akan kick off mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!